Intro Bab 211, Permainan Dimulai Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com Pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa Setelah Hu Yan memasuki ruangan, dia melihat Wang Yan juga ada di ruang ganti, tersenyum, dan berjalan mendekat, dan berkata, Wang Yan yang hebat Semoga beruntung, aku tidak menyangka kamu akan memasuki babak ini dengan skor Sementara itu, Hu Yan duduk di depan meja rias Wang Yan, melihat sekeliling, memberi isyarat, dan berkata, masalah Pada saat ini, seorang penata rias datang untuk membantunya merias wajah Wang Yan tidak melihat ke arah Hu Yan, karena dia tahu siapa orang itu ketika dia mendengarnya, dan berkata, Hu Yan, kamu tidak perlu melakukan apa-apa Kamu tidak hanya bergantung pada karyamu sejak kompetisi, dan kamu belum melakukannya dengan bernyanyi Aku tidak mengandalkan keterampilan menyanyi Hu Yan berkata dengan ekspresi lucu, dengarkan kamu, jika kamu bernyanyi dengan nada yang sama, penonton tidak dapat mendengarmu Wang Yan, kamu tidak dapat melakukan apapun, jangan membuat alasan apapun Kamu itu khas bahwa kamu tidak dapat mengeluarkan kotoran Bumi tidak memiliki gravitasi, kamu harus belajar untuk menjadi dewasa, oke Kata-kata Hu Yan membuat penata rias wanita yang sedang merias wajah Wang Yan tersenyum sedikit, diikuti oleh sedikit kecanggungan, dengan malu berdeham dan terus membantu Wang Yan merias wajah Wang Yan sangat marah sehingga dia berkata, Hu Yan, jangan terlalu sombong Zhang Yu bukanlah peri, dan tidak mungkin lagu-lagu di lapangan semuanya adalah lagu yang bagus Biarkan aku memberitahu kamu, kesulitan lagu ini malam ini buang lagumu beberapa jalan jauhnya Kamu menunggu untuk disingkirkan, Hu Yan mencibir dengan mencibir, dan berkata, bukankah kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali Bagaimana kalau, tidak menamparkan wajah Aku tahu, kamu melihatku bernyanyi sepanjang jalan, suasana hatiku sedikit lebih buruk Tidak masalah, di masa depan, ada lebih banyak kesempatan Kamu sudah terbiasa, kamu sudah terbiasa, hahaha Tawa arogan Hu Yan menggema di ruang ganti Wang Yan memasang ekspresi marah di wajahnya Si Aziki, yang duduk di seberangnya dan mengenakan riasan, mengusap bibirnya, menunjukkan senyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan tidak bisa berkata apa-apa kepada Hu Yan Titik-titik-titik, seiring berjalannya waktu, waktu pertandingan berangsur-angsur mendekat, dan olah kedua berangsur-angsur dipenuhi penonton Zhang Yu dan rombongannya masih datang ke lantai dua untuk duduk Dai Bin dari Asian Music melihat Bai Ying berkata, General Bai ada di sini Bai Ying tersenyum, manajer umum Dai, kamu datang lebih awal Dai Bin tertawa, sudah menjadi normal untuk berada di belakang nama-nama besar Hehehe, Dai Bin dan Bai Ying tersenyum pada saat yang sama Setelah Zhang Yu duduk, dia melirik ke arah Dai Bin dan melihat Dong Wensan duduk di sebelah Dai Bin Kebetulan Dong Wensan sedang melihat dirinya sendiri Pemandangan dua orang bertabrakan, hanya menoleh pada saat yang sama Titik-titik-titik, tak lama kemudian olah pertunjukan penuh Begitu waktu pertandingan tiba, lampu di aula berangsur-angsur redup Hanya menyisakan beberapa lampu sorot untuk menerangi sekeliling Setelah babak pertama, pertarungan tim, di kompetisi nasional Total delapan pemain meninggalkan panggung ini Ada dua kelompok yang tersisa di panggung ini saat ini Total 24 pemain akan menyambut tantangan yang tersisa Sampai pada langkah ini, saya yakin mereka membayar dengan keras dan berkeringat yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa Di balik panggung yang gemilang, setiap detik, setiap menit menguji ketahanan dan tekat Mari kita sambut yang terbaik dari negara Ini 24 pemain, debut yang cemerlang Dengan berakhirnya suli suara, musik debut yang memekakkan telinga bergema Mengguncang setiap inci ruang di aula, penonton berteriak keras Dan dua baris pemain berjalan keluar dari kiri dan kanan panggung Menyambut penonton dengan tangannya Penonton juga menanggapi dengan hangat Membawa suasana di aula ke puncak pertamanya Pembawa acara Tian Hao juga datang ke tengah panggung di tengah hirup pikuk musik dan tersenyum lebar Selamat datang semuanya di siaran langsung kompetisi nasional Saya pembawa acara Tian Hao Pertama-tama, mari kita sambut tiga guru dari kelompok komentar ahli Di tengah hirup pikuk penonton yang semakin keras Tiga sosok muncul di balik layar yang terpisah dari tengah panggung dan muncul dalam asap Mereka tersenyum dan melambaikan tangan mereka beberapa kali Lalu berjalan ke kursi kelompok peninjau ahli Setelah tiga orang duduk, musik di panggung berangsur-angsur melemah Tian Hao berkata, tiga guru Babak final kompetisi nasional telah tiba di babak kedua Total ada 24 pemain di atas panggung dan mereka telah memasuki babak kedua 12 dari mereka akan bertanding malam ini Ada 6 di grup profesional dan 6 di grup populer Urutan penampilan pemain ditentukan oleh undian Dalam hal peringkat, pemain yang bermain pada hari pertama tidak boleh terlalu dominan dan mungkin mendapat skor sedikit lebih rendah Banyak pemain mengeluh tentang nasib buruk mereka Bagaimana pendapatmu tentang ini, guru lu? Lu Ling berkata, umumnya, pertandingan normal sebenarnya menghadapi masalah ini Pemain yang bermain pertama tidak memiliki kontras yang jelas dengan mereka yang bermain kemudian Oleh karena itu, baik penonton maupun juri harus berhati-hati dalam memberi skor sehingga skor mereka Umumnya lebih rendah yang juga merupakan fenomena normal Sebenarnya, menurut pendapat saya, itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan Sebenarnya, dari perspektif bernyanyi langsung, itu terutama tergantung pada seberapa baik Anda bernyanyi dan apakah itu mencapai efek panggung yang diharapkan Jika Anda tampil cukup baik dan melampaui harapan penonton dan juri, maka Anda juga akan mendapatkan skor tinggi yang tak terbayangkan Jadi saya harap para pemain dapat melepaskan beban mereka Keluarkan yang terbaik, karena Anda telah sampai pada langkah ini telah diambil Dan sejujurnya, Anda sekarang tidak beruntung Karena selama orang-orang yang dapat berdiri di sini sudah kuat Sekarang mereka hanya dapat berbicara dengan kekuatan Petik 2 Papa-papa-papa Apa? Tepuk tangan Teriak Tianhao berkata Tuan Yanbo Sekarang final kompetisi nasional telah memasuki babak kedua Dapat dikatakan bahwa mulai dari malam ini hingga besok malam Suka atau tidak, para pemain akan meninggalkan panggung ini Dapat dikatakan bahwa hari ini dan besok, dua hari kompetisi ini sangat penting, tetapi juga sangat penting Guru Yan, sebagai anggota kelompok peninjau kontes, apakah Anda punya saran bagus untuk para pemain? Petik 2 Yanbo Dao Di babak kedua kompetisi, sebenarnya itu lebih serius daripada babak pertama Dapat dikatakan bahwa setelah penyaringan babak pertama Para pemain di babak kedua sangat imajinatif, ekspresif, dan bernyanyi Pemain yang terampil Saya harap semua orang dapat menyingkirkan beban dan kekhawatiran mereka Keluarkan semua kekuatan Anda dalam dua kompetisi malam dan besok malam Anda harus tahu bahwa sementara itu, jika Anda membuat kesalahan kecil, Anda akan berhenti di dua belas besar Petik 2 Tianhao berkata Tuan Yan, ini sepertinya bukan saran, ini sudah menjadi tekanan Apakah kamu takut para pemain tidak akan bertahan? Yanbo Dao, tekanan pasti ada di sana, karena ini adalah kompetisi, dan ini masih kompetisi nasional Anda tidak berpikir ada tekanan? Bagaimana mungkin? Saya pikir hanya pemain yang benar-benar berbakat, ekspresif, dan berbintang agar memiliki bakat idola sejati Meskipun dari sudut pandang saya, saya tidak ingin mengatakan ini Tetapi saya harus mengatakan bahwa tahap akhir adalah untuk yang kuat Mereka yang takut akan berhenti Petik 2 Papa-papa-papa, apa? Tepuk tangan, teriak Tianhao memasang aksi menyapu keringat, dan berkata Dengarkan guru Yan Sejujurnya, saya memiliki sedikit tekanan, apalagi para pemain Setelah itu, dia menoleh ke Su Bingyi dan berkata Tuan Su Saran guru Yan Anda tidak dapat menahan diri untuk mengatakan itu terlalu menegangkan Bagi para pemain, tidakkah Anda memberi mereka saran yang lebih ringan? Su Bingyi berkata Sebenarnya, pendapat saya tentang Lao Yan masih sangat mendukung Bagaimana mengatakan ini adalah permainan Tidak mungkin dan tidak realistis untuk sepenuhnya mengabaikan tekanan Tetapi dari sudut pandang saya, pikirkan cara terbaik untuk mengurangi atau mengabaikan stres adalah dengan menyesuaikan diri dan bersantai Meskipun nyanyian ini penting, Anda harus dapat mempertahankan rasa normalitas, seolah-olah Anda sedang berlatih Mengabaikan hiruk pikuk panggung, saya percaya bahwa Anda masih dapat membiarkan disesuaikan dengan kondisi terbaiknya Petik 2, Papa Papa Papa, tepuk tangan Tian Hao berkata, saya harap saran dari Tuan Su akan membuat para pemain malam ini mempersembahkan pesta audiovisual yang luar biasa kepada para penonton televisi di seluruh negeri Tian Hao berkata demikian, mengalihkan perhatiannya ke kamera, berkata, halo semuanya, sekarang Anda saya menyaksikan kontes TV penyanyi profesional nasional yang dibawakan oleh yang kepada Anda Babak kedua final dan pertandingan pertama 12 pemain akan tampil malam ini, 6 dari grup profesional, 6 dari grup populer, dan Sun Posisi ditentukan dengan undian 1000 penonton dengan hak penilaian di aula akan menentukan nasib para pemain Selama kompetisi 2 hari, setiap pemain akan dinilai di tempat oleh penonton 3 pemain akan langsung melaju ke babak final 9 pemain yang tidak lolos akan dinilai oleh tim penilaian ahli untuk mendapatkan 3 tiket terakhir ke babak final Tanpa basa-basi lagi, mari kita teriakkan bangun Babak kedua kompetisi nasional, mulai sekarang Petik 2, titik-titik-titik Begitu kata-kata Tian Hao jatuh, musik penutup tiba-tiba berbunyi, semua penyanyi turun dari panggung, dan lampu berangsur-angsur meredup Layar led besar di tengah panggung juga menayangkan sorotan para finalis Kompetisi nasional akan memasuki babak kedua, dan kompetisi dengan jumlah peserta terbanyak akan dieliminasi Para pemain yang telah maju ke babak kedua dapat dikatakan sebagai elit industri menyanyi dalam negeri Saya harap mereka siap Saya memiliki karya yang sangat bagus kali ini Meskipun saya tahu bahwa banyak kontestan memiliki karya yang sangat bagus Misalnya, semua orang tahu karya Zhang Yu Tetapi saya juga sangat bagus tentang lagu ini di kompetisi babak kedua Percaya diri, saya pikir saya pasti bisa masuk babak berikutnya Meskipun saya memasuki babak ini dengan skor oleh tim ahli Tetapi itu tidak mewakili kekuatan penuh saya Saya memiliki kemampuan untuk membuat penonton di seluruh negeri melihat kekuatan saya Babak ini saya akan tampil dengan karya terbaik saya Dan komposer membantu saya mengatur aransemen dengan sempurna Saya sangat berterima kasih kepadanya dan saya sangat percaya diri dalam kompetisi ini Kali ini saya masih menyanyikan lagu Zhang Yu Lagu yang ditulisnya seharusnya menjadi lagu terbaik Saya sangat percaya diri Tentu saja, lagu Xia Ziki bahkan lebih baik Kita semua akan online Saudari Xia, ayo Titik-titik-titik Gambar pada led menghilang Tian Hao berkata Meskipun awalnya saya sedikit khawatir Tetapi sekarang, hampir semua penyanyi tampak sangat percaya diri Permainan berikut secara resmi dimulai Apa pendapat beberapa guru tentang pemain pertama di atas panggung? Titik-titik-titik Di waktu berikutnya, babak kedua permainan secara resmi dimulai Penyanyi pertama bernyanyi dengan sangat baik di awal Dan akhirnya penonton memberikan skor tinggi Anda tahu bahwa skor ini sudah menjadi tempat kedua di tim terakhir Dapat dikatakan bahwa sejak awal permainan Tingkat kesulitan permainan telah ditarik sangat tinggi Meningkatkan kesulitan kompetisi yang terselubung Saat permainan berlanjut, perbedaan skor hampir semua orang sangat kecil Dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi tidak lebih tinggi dari 9 level Banyak orang mungkin merasa sulit untuk menentukan pilihan Dan sulit untuk memberikan waktu yang tepat kepada para pemain dalam waktu 60 detik Skor Mengikuti para pemain di lapangan Tampaknya pekerjaannya sangat bagus Dan skornya hampir tidak rendah Penonton malam ini juga mendengar bahwa itu sangat menyenangkan Dan mereka merasa bahwa permainan malam ini sangat menarik Ketiga anggota kelompok peninjau ahli juga memberikan peringkat yang sangat tinggi Kepada para pemain di malam hari Titik-titik-titik Zhang Yu dan kelompoknya juga berdiskusi bersama Saya tidak menyangka hari pertama putaran kedua permainan akan begitu sengit Tentu saja, diskusi berlanjut saat permainan berlanjut Titik-titik-titik Duduk di Dongyusan, tidak jauh dari Zhang Yu Melirik Zhang Yu, dan melihat orang di sebelahnya berbicara Langsung menjibir Diam-diam di dalam hatiku Ya, sangat bagus Zhang Yu, sekarang kamu tahu bahwa pekerjaanmu sangat pucat Itu berantakan Tunggu kamu Babak kompetisi ini adalah pemberhentian terakhirmu Titik-titik-titik Segera, permainan pemain ke-10 berakhir Meskipun dia masih sedikit malu-malu Malam ini Guo Dong berpikir dia melakukannya dengan sangat baik Dan masih ada harapan untuk melangkah lebih jauh Tian Hao berkata Beberapa guru, bagaimana menurutmu pemain ke-10 malam ini Guo Dong dari kelompok profesional, bernyanyi Lu Ling berkata dengan gembira Nyanyian Guo Dong sangat mengasihkan Dapat dikatakan bahwa saya sangat puas dengan penampilan Anda malam ini Sejujurnya, banyak pemain malam ini bernyanyi dengan sangat baik Itu adalah lagu yang bagus Tidak peduli tingkat kesulitan atau orkestrasi aranger Banyak, banyak, sangat unik Saya harus mengatakan bahwa kompetisi nasional ini adalah yang paling mengasihkan Dapat dikatakan bahwa siapa di antara Anda yang membuat saya sulit untuk memilih Guo Dong benar-benar, Anda juga hebat Dan saya harap penonton akan memberi Anda nilai tinggi Petik 2 Apa? Penonton berteriak Terima kasih Subingi berkata Guo Dong telah memainkan kekuatan Anda dalam permainan yang menegangkan seperti itu Anda memang pemain yang selalu saya optimiskan selama ini Saya telah menyerang dengan kuat dan datang ke masa sekarang Saya pikir Anda memiliki kesempatan untuk mengejutkan tiga tempat untuk lolos Hebat Hebat Petik 2 Terima kasih guru Tepuk tangan bergema di seluruh penonton Guo Dong juga bersemangat Tentu saja, itu terutama tergantung pada apa yang dikatakan Yanbo Untuk skor penonton, sikap Yanbo sangat penting Yanbo berkata Guo Dong, menurutku pekerjaanmu malam ini Baik bagian bernyanyi atau bagian panggung, sudah tepat Ah, penonton berteriak Terima kasih guru Yanbo melanjutkan Lagumu juga sangat bagus Bisa dikatakan sangat cocok dengan tenggorokanmu Bagus, sangat bagus Apa? Penonton berteriak Terima kasih, beberapa guru Terima kasih Tian Hao mendatangi Guo Dong dan tertawa Guo Dong, kali ini kamu telah memenangkan pujian bulat dari para juri Aku yakin kamu pasti sangat senang Ya, Guo Dong tertawa Aku tidak menyangka bahwa para juri akan selalu mengakuiku Aku sangat senang Tian Hao berkata Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Guo Dong Dao Saya sangat berterima kasih kepada para juri atas cinta mereka kepada saya Pada saat yang sama saya ingin berterima kasih kepada komposer Dong Wensan Dia dapat memberi saya lagu yang bagus untuk dinyanyikan dan memberi saya aransemen dan nyanyian Memberikan banyak bantuan sehingga penampilan saya bisa lebih baik Terima kasih, Tuan Dong Terima kasih banyak Fotografer di tempat kejadian segera memberi Dong Wensan sebuah bidikan Bagaimanapun, Dong Wensan adalah salah satu dewa besar dalam industri komposisi Dan para profesional di industri tersebut masih mengetahuinya Dong Wensan tersenyum dan melambaikan tangannya di depan layar Menerima tepuk tangan dari para penonton Dong Wensan melihat gambar di layar menghilang Segera melirik Zhang Yu Zhang Yu yang sensitif juga melirik Dong Wensan Dong Wensan menunjukkan sedikit ekspresi provokatif Implikasi Dasar anak kecil sekarang tahu bahwa asteris-asteris-asteris masih tua dan pedas Zhang Yu mendengus juga menunjukkan sedikit makna provokatif Mari kita lihat Dua orang mendengus pada saat yang sama dan menoleh pada saat yang sama Tidak saling memandang lagi Titik-titik-titik Setelah sesi penilaian, hitungan mundur 60 detik berakhir Dan Guo Qing mencetak skor tertinggi dalam grup profesional sebesar 9,81 poin Peringkat pertama Di atas panggung, ada musik keluar yang keras Guo Qing berjalan meninggalkan panggung dengan senyum di wajahnya Titik-titik-titik Tian Hao berkata, pemain berikutnya adalah pemain 0 11 Huhu dari grup penyanyi pop Apa pendapat ketiga guru tentang pemain Huhu? Anda harus tahu bahwa Huhu adalah lagu emas paling populer di grup populer sekarang Dia datang untuk mendengarkan penyanyi konser saya Dan, Huhu Yan juga seorang pemain yang telah mencapai tempat saat ini dengan jumlah tempat kualifikasi di tempat itu Berapa perkiraan ketiga guru tentang penampilan Huhu Yan? Petik 2 Lu Ling berkata, Huhu menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Zhang Yu kali ini Dan saya menantikan penampilannya Saya juga menantikan Zhang Yu menulis karya yang lebih indah Su Bingyi berkata, para kontestan malam ini dapat mengatakan bahwa mereka bernyanyi dengan sangat baik Zhang Yu adalah seorang komposer yang muncul dalam kontes ini Saya harus mengatakan bahwa karyanya membuat saya sangat menantikannya Yan Bodao berkata, Huhu membawakan sebuah lagu kali ini Dan Anda adalah mata saya Secara harfiah, saya tidak melihat fitur khusus apapun Sejujurnya, karya Zhang Yu masih sangat bagus Melodinya indah dan basis publiknya kuat Namun, melodinya terlalu damai Meskipun grup pop tidak memiliki persyaratan tinggi untuk undulasi melodi Namun, bagaimanapun juga, penyetelannya tinggi dan pemandangannya sangat menular Dalam hal kreasi, Anda dapat memikirkan hal ini lebih lanjut Bagaimanapun, ini masih sebuah kompetisi Kesulitan yang sesuai masih diperlukan Petik 2, titik-titik-titik Di tengah tepuk tangan penonton, lampu redup, dan layar led besar di tengah panggung muncul huying Eh, bagaimana ya? Kali ini aku akan menyanyikan sebuah lagu yang bagus Kamu adalah mataku Lagu ini juga merupakan lagu baru yang dibuat khusus untukku oleh komposer Zhang Yu Aku sangat-sangat-sangat menyukai lagu ini Aku hanya semakin suka bernyanyi Bagaimana menjelaskannya Bahkan menurutku nyanyiannya sedikit cacat Aku minta maaf atas keadaan pikiran dan melodi indah yang ingin diungkapkan oleh lagu ini Baiklah, aku akan bekerja keras setelah selesai berbicara Huyan dalam video itu mengeluarkan sepasang kacamata hitam dan meletakkannya di wajahnya Dan berkata, ayo Huyan, titik-titik-titik Lampu di antara penonton Menyala Huyan membawa sepasang kacamata hitam Memegang tongkat buta di tangannya Mengklik beberapa kali Dan berjalan menuju panggung Penonton itu bodoh Apa maksudmu? Bagaimana Huyan menjadi buta? Huyan berjalan beberapa langkah Tongkat itu jatuh ke tanah Mengikutinya untuk berjongkok Dan perlahan-lahan meraba-raba Pada saat ini seorang gadis datang Mengerutkan kening Menghentakkan kaki dengan ekspresi tidak senang Dan berlari ke sisi Huyan Mengambil tongkat buta untuknya Menyerahkannya padanya Diikuti oleh Huyan Dan berjalan ke tengah panggung Pada saat ini Gadis itu berbalik untuk melirik Huyan Dan kemudian melangkah mundur secara bertahap Mundur ke tepi panggung Menatap Huyan Tidak bergerak Ada dudukan mikrofon di tengah panggung Huyan meraba-raba dari tengah rak Dan secara bertahap merasakan mikrofon Di bagian atas rak berdeham Lalu mengangguk ke arah band Penonton melihat efek panggung ini Meskipun mereka tidak tahu apa yang direncanakan Huyan Untuk dinyanyikan Mereka semua duduk tegak dan sangat tertarik Ketiga anggota kelompok peninjau ahli juga tertarik Titik-titik-titik Sebuah korp piano terdengar berirama Gitar dengan lembut menggerakkan intro Jika aku dapat melihatnya Aku dapat dengan mudah membedakan antara siang dan malam Dan dapat dengan akurat memegang tanganmu di tengah keramaian Jika aku bisa melihatnya Aku bisa mengantarmu berkeliling Dan aku bisa mengejutkanmu dari belakang dan memelukmu Jika aku bisa melihatnya Hidup mungkin akan sangat berbeda Mungkin apa yang aku inginkan dan apa yang aku sukai berbeda Hitam di depanku bukanlah hitam Putih apa yang kamu bicarakan Orang bilang langit itu biru Itu awan putih dalam ingatanku Langit biru di baliknya Aku menatap wajahmu Tetapi yang kulihat hanyalah kehampaan Apakah Tuhan menutupi tirai di depanku dan lupa membukanya Kau adalah mataku dan menunjukkan padaku perubahan empat musim Kau adalah mataku dan membawaku melewati kerumunan Kau adalah mataku dan menunjukkan padaku lautan buku yang luas Karena kau adalah mataku, biarkan aku melihat dunia ini tepat di depanku Kau adalah mataku dan sekarang hampir tidak perlu menjelaskan kata-kata ini Semua orang di antara penonton sudah tahu apa yang dinyanyikan lagu ini Lagu ini, baik dari segi titik tolak maupun maksudnya Sempurna dan melodi yang sempurna menjadikan lagu ini sebagai karya yang penting Lagu ini ditulis oleh pengarangnya dari sudut pandang orang buta Dapat dikatakan bahwa kegelapan yang nyata dan cahaya cinta berpadu erat Itulah keinginan orang-orang yang hidup dalam kegelapan akan cahaya Akan wajah kekasih mereka Ada kesedihan, rasa sakit, dan ketidakberdayaan Tetapi karena cinta, meskipun gelap, ia penuh dengan harapan dan cahaya abstrak Suara magnetis huyan hampir membuat banyak orang di lapangan meneteskan air mata Meskipun mereka tidak buta, justru melalui nyanyian huyan Semua orang merasakan dunia orang buta yang gelap Banyak orang meneteskan air mata, melambaikan tangan, dan seluruh pemandangan menjadi seragam Oh, ah, grup pendukung wanita mengeluarkan vokal pendukung bernada sangat tinggi Seperti sifat halus Kau adalah mataku dan menunjukkan padaku perubahan empat musim Kau adalah mataku dan membawaku melewati kerumunan Kau adalah mataku dan menunjukkan padaku lautan buku yang luas Karena kamu adalah mataku, biarkan aku melihat, dunia ada di depan mataku Tepat di depan mataku, oh Huyan selesai bernyanyi, tetapi musiknya belum berhenti Dia terus melayang-layang Dia menyeka air mata di wajahnya, gadis yang berdiri di tempat kejadian Datang lagi, melewati tongkat buta, dan keduanya pergi bersama Wow, penonton berteriak seperti Teriakan, dapat dikatakan bahwa itu mengguncang bumi Seluruh aola gempa bumi bergetar Huyan menghela nafas lega, melepas kacamata hitamnya Dan berterima kasih kepada para gadis terlebih dahulu Mengikuti teriakan itu, dia berjalan kembali ke tengah panggung Dan mengikuti penonton memberi hormat dengan mata merah Titik-titik-titik Tian Hao mendatangi Huyan dalam teriakan yang memekatkan telinga Tetapi sekarang dia tidak dapat berbicara Karena dia tidak dapat berbicara karena teriakannya terlalu keras Setelah beberapa saat, teriakan itu sedikit lebih kecil Dan kemudian dia berkata Huhu Lagu ini, You Are My Eyes Sungguh menakjubkan Apa yang bagus? Aku tidak bisa berkata apa-apa Biarkan ketiga guru membicarakannya Luling berlinang air mata dengan ekspresi di wajahnya Dan berkata dengan suara tercekat Hu Hu Bagaimana kamu mengatakannya? Sungguh menakjubkan Anakku menderita gangguan penglihatan karena penyakit Ketika kamu menyanyikan lagu ini, itu benar ya Air mataku tidak dapat dikendalikan sama sekali Lagu ini sangat bagus Aku hampir tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata Dapat dikatakan bahwa ini di luar lingkup musik Perspektif khusus yang telah bangkit Perspektif khusus kelompok etnis Sungguh Sungguh Hebat Terima kasih Zhang Yu Terima kasih telah menulis lagu ini dari sudut pandang khusus Terima kasih Apa? Penonton berteriak Terima kasih Su Bingyi menghela nafas Bagaimana menurutmu? Hu Yan Lagu ini bukan lagi kategori musik biasa Ini sudah menjadi seni Mengetahui lagu yang menyentuh seperti itu Dapat dikatakan bahwa yang tersisa untukku tidak hanya itu hanya mengharukan Itu luar biasa Terima kasih Guru Yan Bo berkata Hu Yan Apakah kamu tahu mengapa Zhang Yu menulis lagu ini? Hu Yan berkata Zhang Yu berkata dia melihat program kesejahteraan masyarakat tentang orang buta Jadi aku merasa sangat tersentuh dan ingin menulis lagu tentang orang-orang yang tunanetra Yan Bo berkata Apa yang harus aku lakukan tentang Zhang Yu? Sungguh jenius Meskipun dia telah membuktikannya berkali-kali Tetapi sekarang dia telah membuktikannya lagi Jeniusnya tak terbayangkan Hu Yan Nyanyianmu sempurna Aku harap semua penonton yang hadir dapat mendukungmu Aku pikir kamu pasti mendapat promosi Apa? Penonton berteriak Terima kasih Terima kasih Tian Hao berkata Hu Ju Beberapa juri sangat memujimu Mereka bahkan berpikir bahwa lagumu sudah menjadi kategori seni Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Hu Yan berkata Sejujurnya Lagu ini benar-benar luar biasa Saya telah menyanyikannya berkali-kali baru-baru ini karena latihan Untuk mengejar perasaan itu Saya menyanyikannya hampir dengan mata tertutup setiap kali Hampir setiap kali saya bernyanyi Saya memiliki mata yang baru Sebagai kelompok khusus Memang ada banyak kesedihan yang sama Saya sangat tersanjung memiliki kesempatan untuk menyanyikan lagu yang sangat bagus Saya juga berterima kasih kepada komposer Zhang Yu atas kepercayaannya kepada saya dan semua orang untuk mendukung saya Terima kasih Terima kasih Poppy Poppy Ada tepuk tangan meriah dari penonton Tian Hao berkata Baiklah Sekarang kita ingin memasuki tautan penilaian Dari saat layar besar mulai menghitung mundur Dalam waktu 60 detik Anda dapat mencetak skor dengan pencetak skor tangan Anda Pada akhir 60 detik Saluran penilaian akan segera ditutup Di antara skor pemungutan suara yang sah yang diterima Kami akan menghapus 10% skor terendah Menghapus 10% skor tertinggi Dan skor yang tersisa Kami akan mengambil skor rata-rata Yang merupakan skor akhir hu Harap persiapkan Penilaian dimulai Angka besar 60 Segera muncul di layar besar LED Dan hitungan mundur dimulai Penonton di antara penonton Mulai menggunakan pencetak skor mereka Dan mulai memasukkan skor yang mereka anggap benar 55 54 53 3 2 1 0 Pada akhir 60 detik Tian Hao berkata Hitungan mundur telah berakhir Dan saluran penilaian ditutup Mari kita lihat layar besar Dan lihat skor akhir pemain 0 11 Huyan Kontes televisi penyanyi profesional nasional Disponsori oleh Golden Dragon Wine Industry Group Anggur terkenal berusia seabad Berasal dari Golden Dragon yang lembut Seri anggur klasik Golden Dragon Dengan rasa yang lembut dan sisa rasa yang tahan lama Adalah satu-satunya pilihan bagi Anda Untuk mengirim kerabat dan teman Untuk menerima kerabat dan teman Jinlong Wine Industry Saya berharap semua kontestan mendapatkan hasil yang baik Begitu iklan layar lebar LED berakhir Penonton langsung mendengar musik yang menegangkan Di layar Avatar penyanyi pop yang telah selesai bernyanyi muncul di layar Area tunggu penilaian independen Huyan ada di atas Segera Kepala Huyan diputar dan muncul di tempat pertama Pada saat yang sama Data muncul kemudian Voting 983 Karya asli plus 0,1 poin Skor rata-rata akhir para pemain adalah 10 poin Wow Teriakan memekakan telinga terdengar di seluruh aula Anda tahu Hu benar-benar mencetak skor sempurna Ini adalah skor penuh pertama yang diperoleh oleh beberapa pemain Sejak dimulainya kompetisi Dapat dilihat bahwa semua penonton di aula dengan suara bulat menyetujui nyanyian Hu Tian Hao tertawa Saya tidak menyangka Huyan benar-benar memenangkan skor penuh pertama sejak dimulainya kompetisi Mari kita ucapkan selamat kepada Huyan Terdengar teriakan keras di antara penonton Musik penutup juga berbunyi Dan Huyan gembira Melambaikan tangannya Dan turun dari panggung Titik-titik-titik Suara musik melemah Tian Hao berkata Pemain terakhir malam ini adalah Xia Ziki Pemain ke-12 Xia Ziki adalah penyanyi lagu emas paling populer di grup profesional Penyanyi tembok besar Ketiga guru berbicara dengan Xia Ziki Apakah ada perkiraan untuk konser malam ini? Lu Ling berkata Saya menantikan nyanyian Xia Ziki sekarang Karena Xia Ziki masih menyanyikan balet yang diciptakan oleh Zhang Yu musim semi ini Lagu ini adalah lagu profesional kedua yang diciptakan oleh Zhang Yu Saya tidak tahu apakah lagu ini masih dapat mencapai puncak tembok besar Tetapi sekarang saya sangat mengenali kekuatan kreatif Zhang Yu Saya percaya dia akan memberi saya kejutan baru Su Bingyi berkata Kemampuan menyanyi Xia Ziki sangat bagus Saya sudah terkesan olehnya Kali ini dia menyanyikan karya Zhang Yu lagi Saya dapat mengatakan bahwa saya sangat menantikannya Yan Bo Dao, Zhang Yu adalah komposer yang hebat Ini tidak diragukan lagi Namun, karya pemain grup profesional malam ini sangat bagus Jadi skor rata-ratanya sangat tinggi Meskipun saya juga menghargai lagu-lagu Zhang Yu Tetapi lagunya memiliki masalah besar Dan tingkat kesulitannya umumnya rendah Group profesional berbeda dengan grup populer Sebagian besar lagu dalam grup populer dekat dengan kehidupan nyata Jadi mudah untuk menggerakkan orang Dan tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi Namun, grup profesional berbeda Bagaimanapun, grup profesional tetap bernyanyi dan bermain Jika tingkat kesulitan lagunya terlalu rendah Meskipun lagu anda enak didengar Itu juga merupakan papan pendek Meskipun saya juga menantikan nyanyian Xia Ziki Tetapi saya pikir jika tingkat produksi dan nyanyian pribadinya tidak dapat mencapai tingkat baru malam ini Dia masih harus menerima tantangan tertentu jika dia ingin dipromosikan dengan kualifikasi langsung Papa-papa-papa, penonton bertepuk tangan lampu di antara penonton diredupkan Xia Ziki muncul di layar led besar di tengah panggung Halo semuanya, saya Xia Ziki, pemain Kedua belas malam ini Kali ini saya juga membawakan Balet musim semi, karya Zhang Yu Ketika pertama kali mendapatkan lagu ini Saya masih sedikit kesal Saya pikir saya mungkin tidak akan menyanyikan lagu ini dengan baik Namun Zhang Yu menyemangati saya Biarkan saya mendapatkan kembali kepercayaan diri saya Malam ini saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk menyanyikan lagu ini Xia Ziki ayo, demi mimpi, titik-titik-titik Gambar di layar led besar menghilang Dan Xia Ziki dengan gaun cantik datang ke tengah panggung Menganggup kepada konduktor Wu Jun Di bawah arahan Wu Jun, orkestra memasuki pendahuluan Pendahuluan gaya tari bundar yang santai membuat Allah terdengar santai dan penuh tarian Saat langkah-langkah menari, balet bermunculan Penampilan seperti malaikat adalah yang paling indah Mekar muda tanpa penyesalan Ah, musim semi telah tiba dengan bunga-bunga Jejak kaki di salju menyenangkan untuk dilalui Lihatlah langit, kepingan salju berjatuhan Pada saat ini, hati kita saling menempel erat Ah, ah, balet musim semi Ah, ah, balet yang bahagia Balet musim semi adalah tarian melingkar. Penulis tidak hanya menggunakan teknik simfoni barat dalam lagu tersebut, tetapi juga secara kreatif memasukkan metode bernyanyi vokal bunga yang sulit. Penulis menggunakan variasi melodi yang berulang-ulang untuk menjadikan lagu ini sebagai lagu yang sulit yang sebanding dengan area-area indah dari barat. Suara si Aziki yang indah menunjukkan satu demi satu keterampilan treble rongga bunga yang tak terbayangkan dalam lagu tersebut. Dapat dikatakan bahwa semua penonton di aula bernyanyi dengan tercengang. Anda tahu, untuk waktu yang lama, lagu-lagu profesional di Tiongkok jarang memiliki lagu-lagu yang sulit seperti itu. Dari sudut pandang lagu-lagu Tiongkok, lagu ini merupakan lagu yang langka dan sulit. Grup pengiring band memainkan sentuhan akhir dalam posisi variasi. Membuat melodi dan lirik seluruh lagu lebih penuh, menunjukkan lagu-lagu yang luar biasa indah dan luar biasa. Iringan orkestra yang atmosferik, disertai dengan treble si Aziki yang cerah dan jelas, bergema di aula, membuat semua penonton tergila-gila. Ah, ah, balet musim semi. Ah, ah, balet yang bahagia. Ah, 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 ah. Balet musim semi. Balet, langkah kaki menari dan melompat keluar dari kepolosan. Bumi terbangun dari mimpi dan bunga mekar. Manusia salju juga ingin memutar tubuhnya untuk menurunkan berat badan. Balet musim semi, balet yang luar biasa. Ah, 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 titik-titik-titik. Keheningan di lapangan hampir seketika, diikuti oleh suara ah, teriakan, dapat dikatakan bahwa hirup pikuk yang memekatkan telinga bergemal lagi di aula. Banyak komposer, termasuk juri ahli, terkejut. Mereka yang tidak menyukai lagu itu pada awalnya. Ketika lagu itu benar-benar dinyanyikan, itu mengejutkan mereka semua. Banyak juri tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan bertepuk tangan, karena itu sangat indah. Para juri tidak tahan dengan kegembiraan itu. Lagu ini berada di luar kategori keterampilan biasa dan telah mencapai ruang lingkup banyak mahakarya. Dong Wensan, yang duduk di lantai dua, sudah sedikit tercengang saat ini. Sebagai seorang ahli yang juga terlibat dalam penulisan lagu, kesulitan lagu ini tadi tidak terbayangkan. Zhang Yu, bagaimana kamu bisa menulis lagu yang dilebih-lebihkan seperti itu? Seorang pria liar, seorang awam yang bahkan belum memasuki perguruan tinggi profesional, dapat menulis lagu yang penuh dengan berbagai keterampilan, sangat sulit, dan memiliki melodi yang indah. Ada rasa frustrasi di hati Dong Wensan saat ini. Anda harus tahu bahwa perasaan ini tidak terasa ketika saya mendengar bahwa Anda adalah mataku. Karena di hati Dong Wensan, bahkan jika You Are My Eyes milik Zhang Yu ditulis dengan sangat baik, itu bukan masalah besar. Dari sudut pandangnya, lagu itu, bagaimanapun juga, adalah lagu populer, bukan lagu profesional. Lihatlah lagu-lagu populer, lihatlah lagu-lagu profesional. Tetapi hanya dengan mendengarkan balet musim semi ini, tingkat kreativitas Zhang Yu telah melampaui dirinya sendiri. Apakah dia masih manusia? Wajah Dong Wensan jelek dan sekarat. Xia Ziki telah bekerja keras akhir-akhir ini, mulai berlatih dan vokal setiap pagi. Di bawah persyaratan Zhang Yu yang hampir keras, dia mencurahkan seluruh energinya. Akhirnya, saya menyanyikan lagu yang lebih sempurna ini di atas panggung dalam kondisi saya yang paling sempurna. Di tengah teriakan penonton yang memekakkan telinga. Xia Ziki menggigil karena kegembiraan, air mata mengalir tak terkendali. Zhang Yu yang duduk di bawah lapangan juga merasa lega. Hatinya benar-benar rileks. Dari sudut pandangnya, lagu yang bagus dan lagu yang buruk. Perbedaan kata, bernyanyi dengan baik. Bernyanyi, itu juga perbedaan kata. Seorang komposer, tidak peduli seberapa besar otak Anda, lagu itu ditulis dengan sangat indah. Namun, efek akhirnya tergantung pada penampilan panggung penyanyi. Sejak Zhang Yu duduk di panggung memberi Xia Ziki lagu yang sangat sulit, dia tidak kalah rileks dari Xia Ziki di atas panggung. Anda tahu, selama salah satu suaranya bernyanyi, bahkan jika lagu Anda sebagus yang ditulis, itu akan hancur, dan semuanya berakhir. Keseriusan Xia Ziki dan bakat menyanyi yang tinggi, akhirnya mengekspresikan efek nyanyian yang diinginkan Zhang Yu untuk diekspresikannya. Itu adalah balet musim semi yang mencapai penampilan terkuat dan mengejutkan penonton. Sorak-sorai di lapangan tidak dapat dihentikan untuk sementara waktu, kerumunan dan siulan hirup pikuk untuk waktu yang lama mengguncang setiap inci ruang di alola.